Ada dendam yang belum selesai waktu itu. Karena ketika masa kecil, gak sanggup beli buku. Buku itu pengaruhnya besar sekali bagi mindset kita, bagi cara berpikir kita, mau semiskin apapun kita, kalau kita baca, itu akan mendorong kita, mendrive kita untuk paling tidak mendekati dari mimpi yang kita bangun waktu kecil kita dulu. Gak banyak orang yang menginspirasi saya dan bikin saya cemburu. Ini salah satunya. Wow, tetap aktif, tetap berbuat baik, dan tetap berusaha untuk membantu orang lain. Ini dia, inspirasi saya, Bang Andi Noya. Andi Flores Noya, FN Flores ya? Flores, tapi Flores itu bukan berarti dari Flores. Bukan kan? Itu Ambon. Noya itu Ambon. Iya. Flores itu adalah bahasa Portugis, artinya bunga. Bunga. Dan ayah saya ada darah Portugis, sehingga dia kasih nama tengah saya Flores. Saya gak tahu, padahal kita laki-laki. Ya, kita terima aja kan. Kadang-kadang orang tua punya gagasan-gagasan yang dia pahami sebagai sesuatu yang baik, tapi di era yang berbeda, jadi aneh. Makanya Mbak Andi gak pernah nyebut Andi Flores Noya, takut diceritain. Ya, kita terima, Dani, itu berkalah. Jadi di darah Bang Andi itu mengalir, ada Belanda juga ya? Ada Belanda dari ibu. Jadi, nenek moyang saya, artinya buyut saya itu. Bukan orang pelaut, bukan ya? Bukan orang pelaut, tujuh samudera itu. Tapi dia, jadi buyut saya itu orang Belanda Toto, menikah dengan orang Jawa banget, Jawa Timur. Oke. Lahir nenek saya. Nenek saya menikah dengan orang Indo, karena Belanda dan Ambon, Risa Kota, lahir ibu saya. Oke. Ibu saya menikah dengan ayah saya yang ada Portugisnya dikit, dan Ambon, lahir saya. Noya itu. Iya. Lalu siapakah saya? Lahir juga di Surabaya. Surabaya. Tinggalnya di Benyumas. Sekarang iya. Makin gak jelas. Makin gak jelas. Tapi kombinasi itu yang menarik, yang membuat beliau sangat plural. Kenapa akhirnya ke Benyumas? Gak banyak loh orang tahu Andino-nya tinggalnya di Benyumas. Iya. Ini berangkat dari satu hari saya ketemu kepala desa, yang mendapat penghargaan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana saya memandu acara itu, pemberian penghargaan, ketemu kepala desa ini, saya ngobrol. Emang dari mana? Dia bilang dari sebuah desa namanya Langgong Sari. Langgong Sari. Langgong Sari. Saya bilang di mana itu? Di Benyumas. Jadi kota terdekatnya apa? Dia bilang Purokerto. Kaget. Karena 12 tahun yang lalu, saya mengantarkan mertua saya, yang orang Banyumas, orang Purokerto, tentara, nyekar ke ibunya. Jadi nenek dari istri saya. Waktu sampai di kota itu, gak tahu kenapa hari saya bilang, Dek! Ini tempat kita pensiun. Oh iya? Tiba-tiba begitu aja? Perasaan itu ada kuat sekali. Saya ini selalu memimpikan, satu hari saya akan pensiun di Malang. Karena saya punya masa kecil di Malang. Di desa, jadi penuh dengan hutan bambu, sungai, gunung gak kelihatan dari situ. Tapi, masa lalu seperti itu yang saya impikan akan saya jalani di masa tua. Jadi, Malang itu satu-satunya kota pensiun yang saya impikan. begitu sampai di Purokerto, saya bilang, ini sebenarnya kota di mana kita harus pensiun. Istri saya keberatan. Dia bilang, Andino, ya kamu udah gila. Pertama, masyarakat. Pertama begini, kotanya aja udah salah, dia bilang. Walaupun dia sebenarnya, orang tuanya kan berasal dari sana. Tapi dia tidak pernah memimpikan akan tinggal di sebuah kota kecil. Ya. Kemudian dia bilang, tempatnya lebih salah lagi karena di desa. Aku bilang, apa salahnya? Salahnya adalah, ketika kamu bilang ini adalah tempat kita pensiun, rumah sakit itu gak boleh terlalu jauh. Rumah kami di BSD, itu sepelemparan batu dari Eka Hospital. Oke. Di mana kalau ada apa-apa, Cepat. 2 menit aja kita jalan, sudah selesai. Nah, ini di desa. Jauh dari mana-mana. Walaupun 20 menit dari Purwokerto. Jadi dia menolak. Saya meyakinkan dia. Nah, waktu kami datang ke sana, saya kan udah tanya sama kepala desa, bagaimana suasana di desa Anda? Apakah di situ ada kelihatan gunung? Gunung Selamet? Dia bilang, kelihatan Pak. Apakah ada sungai? Ada Pak. Apakah ada sawah? Oh iya, namanya desa kan? Adakah tanah yang dijual? Dia bilang, Pak Andi kesana aja dulu lihat mana tempat yang Pak Andi tertarik. Nah, begitu sampai di sana, saya tertarik pada tempat di mana rumah saya dibangun ini. Itu adalah halaman belakang rumah penduduk. Jadi, saya dapat tawaran banyak. Karena istri saya bilang, jangan putuskan dulu sebelum kamu melihat yang lain. Kami udah datang kemana-mana. Saya punya rumah di Jogja. Rumah besar dan bagus. tapi hati saya gak jatuh di situ. Jadi, kalau datang ke sana itu kayak rumahnya orang gitu loh. Saya bilang sama istri saya, kok gak ketemu aku ya? Gak nge-click. Kalau, kan istri saya bilang, kita udah punya rumah di Jogja dan itu kan rumah bagus. Saya bilang, enggak. aku ingin di Purwokerto. Nah, waktu saya datang ke sana, saya lihat di belakang rumah orang ini, ya maaf ya, ini sebenarnya tempat sampah, tempat buang kotoran, rumput. Itu liar sekali di situ. Tapi dari situ saya kok melihat gunungnya cantik, sawahnya kelihatan. Terus, pas lewat kereta api, jadi kelihatan kereta api kecil. Saya bilang, ini betul-betul tempat yang cocok. Nah, singkat kata, akhirnya saya berhasil membeli tanah di belakang rumah orang itu. Luas? Satu hektare sekarang. Tapi memanjang, jadi unik rumahnya. Banyak ke sungai atau ke sawah? Sawah lebih kelihatan banyak, gunung sangat terang-benerang, sungainya kelihatan jauh aja kecil. Anak-anak gak protes? Dibilang ayahnya gila aja. Gak masuk akal mereka. Jadi, cara berpikiran anak-anak sekarang kan beda banget ya. Pernah anak saya, waktu saya bilang, ayo kita jalan-jalan naik mobil, semua naik mobil iring-iringan. Mereka naik mobilnya sendiri, saya sama istri. Iring-iringan, sampai satu titik, saya berhenti di bawah pohon beringin yang rindang sekali. Di sawah-sawah. Saya bilang sama anak-anak, kita makan siang di sini. Di mana ayah? Di bawah pohon ini. Kan kami bawa makanan sebenarnya. Bawa bekal. Iya, bawa bekal. Ayo, kita gelar tikar, tapi sebenarnya bukan tikar, tapi apa itu ya. Pokoknya ada alas, saya bilang, kita makan di tengah jalan ini. Eh, di pinggir jalan, di sawah. Anak saya bilang, silahkan ayah sendiri, udah gila ya. Ngapain kita harus di bawah pohon? Itu restoran, sebentar lagi sampai. Saya bilang, kalian gak bisa memahami apa yang ada dalam pikiran anak. Enggak. Dia bilang gitu. Dan memang sulit meyakinkan. Jadi, anak-anak gak tertarik. Jadi, mereka tidak tinggal dengan bangani di sana? Oh, tidak. Mereka bilang, kami punya masa depan sendiri, jangan diatur-atur untuk ya mewarisi apa yang ayah impikan di desa. Nanti satu hari mungkin kami berubah pikiran, tapi sekarang, terima kasih. Jadi, saya sama istri aja tinggal di sana. Berdua aja. Berdua aja. Mestinya ada reason dong ya. Mungkin ada kenangan masa lalu yang buat Bang Adi, orang semua kaget. Hah? Andi Noya di Purwokerto sekarang? Saya ceritain di mana? Iya. Dia tuh gak di Jakarta. Kan orang kebaik, Andi Noya kan sosoknya metropolis banget ya. Terus juga kerjanya di metro kan. Kok ke kampung gitu? Saya sebenarnya anak kampung. Harus jujur aja. Kampungan lah. Saya itu agak gamang kalau berada di pesta-pesta yang wah gitu. Saya gak bisa gitu lah. Gak hidup di situ. Tapi kalau saya ditaruh di kampung, yang kumuh, di desa-desa, saya hidup gitu. Jadi, ya memang dari sononya orang kampung gitu lah. Jadi, ketika saya apa ya, memimpikan itu, banyak orang memang gak yakin apakah ini benar atau tidak. Bukan Purwokerto-nya atau bukan Langgong Sarinya sebenarnya, tapi desa. Nah, kebetulan hati saya jatuh di desa Langgong Sari ini. Nah, karena apa? Karena pengalaman masa kecil saya, saya begitu menikmati tinggal di desa. Jadi, saya pernah baca sebuah buku, saya judulnya lupa, tapi Wisnu Wahyu atau apa, anak rimba belantara Kalimantan. Jadi, di situ diceritakan, ini ingatan saya kuat sekali soal cerita itu, tapi judul komiknya saya lupa. Jadi, komik ini menceritakan petualangan seorang anak, itu dari, kalau gak Surabaya, dia di Gresik gitu. Dia ini anak desa, anak kampung lah, kampung. Kemudian, satu hari ayahnya meninggal. ibunya meninggal lagi dengan seorang pria yang ternyata bertindak kasar terus. Dia kena kekerasan lah dalam rumah tangga. Dia memelihara seekor monyet. Kemudian, satu hari karena dia tidak tahan, selalu dipukuli oleh ayahnya, dia kabur, dia pergi, dan dia, kalau gak salah, itu makanya settingnya pelabuhan itu apakah di Kenjeran atau di Gresik, tapi dia akhirnya naik ke sebuah kapal tradisional yang sedang menuju ke Kalimantan membawa rempah-rempah gitu kan. Dia lompat naik dengan kerahnya. Kerah gitu kan. Terus sampai di Rimba, Kalimantan, eh sampai di Kalimantan, saya lupa tempatnya, tapi dia akhirnya masuk ke hutan-hutan. Di situ dia bertemu dengan segala macam satwa. Ini saya membayangkan sebenarnya Tarsan ini. Inspirasinya dari Tarsan. Dia datang masuk ke kota, akhirnya diperteman dengan gajah, semua hewan-hewan di Kalimantan dengan kerahnya yang sangat setia. Nah, petualangan dia diceritakan dengan bagusnya di situ. Saya terinspirasi. Jadi, waktu SD, karena orang tua berpisah, cerai, terus saya ikut ibu, ibu harus berjuang untuk cari makan, jadi kasir di sebuah restoran, subuh-subuh sudah dijemput pakai mobil pick up, penuh sayuran. Kami bahkan belum bangun, ibu saya sudah harus berangkat. Nanti dia pulang setelah kami tidur bahkan. Jadi, saya jarang bertemu ibu. Bangun tidur, ibu sudah tidak ada. Mau tidur, ibu tidak ada. Akhirnya jadi anak nakal, anak jalanan. Suka bolos. Nah, impian saya adalah berpetualang seperti Wiro. Wiro, anak rimba, Kalimantan. Wiro. Bukan Wahyu. Wiro. Nah, saya akhirnya malah sekolah, itu saya bikin ketepel sendiri dari pohon jambu, karena paling kuat kita potong, kita bikin ketepel. Saya gantung, karena Wiro juga memakai ketepel seperti itu, senjatanya. Saya pakai itu, saya cuma tidak bisa pergi jauh-jauh. Ini settingannya kan di Surabaya. Jadi, saya ke Wonokromo, Wonokromo di sebelah sana sedikit, itu dekat sekarang pabrik rokok Sampurna. Dulu belum ada itu. Dulu sawah-sawah. Jadi, saya lihat ular air masih merambat. Biasa itu. Burung, kami bilang kuntul itu, burung bango. Itu masih banyak. Jadi, saya seakan-akan menjadi Wiro. Nah, yang menarik dari Wiro ini, satu hari, satu hari akhir-akhir kan dia dewasa. Dia merindukan ibunya. akhirnya dia berjuang pulang, ketemu ibunya, ternyata ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah tua rentah dan ya, mereka jadi nangis. Mereka berpelukan lah. Nah, saya membayangkan diri saya juga seperti itu. Karena, waktu itu saya kan tinggal cuma sama ibu. Jadi, saya tidak berani meninggalkan ibu karena saya tahu Wiro sendiri akhirnya membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Kira-kira gitu lah. Wiro, itu, itu salah satu yang saya kenang gitu lah, cerita seperti ini. Dan ini yang membangkitkan keinginan saya untuk terus membaca. Karena disitulah cerita-cerita heroik, tanda kutip, cerita-cerita yang membangun imajinasi saya tentang bagaimana saya akan menjalannya hidup saya kelak kemudian hari. Padahal ini masih kelas 3 SDOP itu. Betapa buku itu ya, kadang-kadang memang penggarin kita. Saya dulu justru kepengen keluar negeri, Bang Andi. Karena saya dulu membaca Winnetou ya, All Shutterhand. Yang berpertualang kemana-mana. Saya pemuja Calmei. Kepengennya keluar negeri. Jadi beda banget. Tantowi pun begitu. Sama dong, generasi kita kan baca komik ya. Kalau di Palembang namanya agency. Agency. Wah, saya bisa dari pulang sekolah sampai sore itu baca sambil tiduran ya. itu yang mendasarin Bang Andi akhirnya di kick and dibagi-bagi buku selalu ya. Ada dendam yang belum selesai waktu itu. Karena ketika masa kecil ya, nggak sanggup beli buku. Jadi memang saya akhirnya berteman, ini saya ingat di Malang. Saya berteman dengan seorang anak, dia kakak kelas. dan dia punya penyewaan buku, komik kan. Sewaan buku ya. Agency kita nyebut ya. Agency. Ya, persewaan komik. Mungkin aneh buat anak-anak sekarang ya. Ada satu tempat di mana mereka menyewakan komik, kita datang. Mungkin 2-3 hari tergantung. Nah, itu kita harus bayar. Nanti kita kembalikan. Seri berikutnya kita bisa pinjamkan. Begitu. Nah, saya berteman sama anak ini dan dia di rumahnya ada penyewaan komik itu. Nah, disitulah saya baca sebanyak-banyaknya. Walaupun dia selalu nyindir. Ini harusnya kamu bayar. Ini enak aja. Tapi saya selalu main dan ibunya baik, bapaknya baik. Jadi saya sambil nongkrong disitu baca buku. Nah, itu memang membuat apa ya, jadi kita itu punya imajinasi yang lebih luas, lebih besar, lebih liar daripada kehidupan kita sendiri. Sehingga tadi mimpi, saya yakin waktu itu cuma bisa bermimpi ke luar negeri. Kemampuan kan pasti nggak ada. Nggak ada lah. Saya anak beragang kaki lima nggak mungkin. Ke Jakarta aja nggak kebayang ya. Dan saya pernah angkat kisah Anda di GKND kan betapa susahnya hidup waktu itu. Bahkan jual kacamata di emper-emperan. Bekas lagi kacamata. Kacamata bekas. Saya ingat judul episodnya My Dad is My Hero. Ya. Menarik sekali. Ini ini yang tidak terbayangkan bagi anak-anak miskin di mungkin di berbagai daerah. Bahwa buku itu mendorong mereka untuk mewujudkan mimpi tadi. Berimajinasi mimpi. Berimajinasi. Kayak kita lihat teman kita lima menara ini Fuhadi. Fuhadi ya? Fuhadi. Ya. Amat Fuhadi. Akan jadi tamu saya berikutnya. Amat Fuhadi ini kan juga punya mimpi gara-gara dia membaca di perpustakaan kakeknya. Tadinya kan dia marah sekali ketika dipaksa masuk ke pesantren. Karena pesantren identik dengan anak-anak yang gagal di sekolah umum. Betul. Anak-anak nakal baru dimasukkan ke pesantren. Nah setelah dia membaca dia bisa memahami bahwa pesantren tidak sebagaimana yang dipersepsikan orang waktu itu. Dan kemudian dia menemukan guru yang inspiratif sekali dengan manjada-wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Nah itu kan kemudian mimpi dia untuk bisa sampai ke negara-negara yang dia baca di buku-buku itu dia wujudkan. Bahkan dengan mendapatkan beasiswa. Nah dari situ kan kita bisa bilang bahwa buku itu pengaruhnya besar sekali bagi mindset kita. Bagi cara berpikir kita. Mau semiskin apapun kita. Kalau kita baca itu akan mendorong kita mendrive kita untuk paling tidak mendekati dari mimpi yang kita bangun waktu kecil kita dulu. Nah waktu kecil saya merasakan betapa kekuatan buku itu dahsyat pertama kali ketika kelas 3 SD itu. Jadi apa yang terjadi? Ibu saya menghadiahi saya waktu ulang tahun sebuah buku. Ini buku tipis saja. Buku prakarya. Jadi bagaimana dengan barang-barang di sekitar kita kita bisa membuat sebuah permainan atau mainan. Ya bahkan dengan dulu yang nyebutnya Pepsoden lah gak apa-apa merek ya. dengan pasta gigi dengan bukan cupnya tapi kotak ininya kita bolongin kasih lidih putar terus saya kan pintar menggambar jadi saya menggambarkan orang sedang baca berita menggambarkan berita yang dibaca jadi saya tinggal putar-putar begini itu jalan jadi saya akan-akan nonton TV buat anak kecil itu dasar sekali. Kemudian saya karena pintar gambar ini juga ada yang flip gini begitu di klik-klik-klik dia berubah terus kita begini lagi klik-klik-klik berubah dan saya gambar disini nah cerita singkat semua karya-karya saya ini menghebohkan sekolah kenapa anak seumur saya di usia 12-an tahun membuat sebuah karya yang tidak pernah dibuat oleh anak-anak sekolah itu dari sejak sekolah itu sampai masa saya sekolah disitu nah guru-guru itu mengagumi bagaimana mungkin anak ini kok mampu membuat sebuah prakarya sehebat ini menurut mereka waktu itu kan karena zaman kami dulu kakak-kakak kelas kami itu dari tahun ke tahun kita membuat asbak dari tanah liat tanah liat ya cuma modelnya aja diganti-ganti burung-burungan semua tanah celengan tanah liat semua kan gak lari kemana-mana tiba-tiba datang saya dengan gagasan-gagasan baru itu nah nilainya itu 9-10 9-10 9-10 dan tajub guru-guru kami nah dari situ saya bilang oh jadi ini sesuatu yang baru yang tidak banyak orang tahu dan saya merahasiakan buku itu saya bilang berarti buku ini buku ajaib berharga sekali berharga sekali yang namanya anak kecil saya gak mau sampai orang lain tahu bahwa inilah sumber ide atau gagasan saya nah itu yang membuat saya bilang oh bukunya dasyat sebenarnya kalau kita menguasai lebih dulu maka kita akan mampu unggul diantara yang lain nah itu saya baru menyadari betapa hebatnya dasyatnya sebuah buku jadi itu yang sekali lagi Bang Andi ya akhirnya Bang Andi di setiap KKND bagi-bagi buku betul karena apa setelah itu kan saya minta dibelikan buku lagi ibu saya bilang gak ada duit tunggu sampai ulang tahun nah artinya satu tahun saya hanya menunggu satu buku Masya Allah oke gak apa-apa nah ternyata penderitaan untuk buku ini panjang karena begitu saya mulai kuliah itu kan harus mencari uang sendiri karena kakak bilang saya udah gak mampu ayah udah gak ada semua udah gak ada saya harus berjuang sendiri nah sampai di kampus saya mencoba jualan lukisan ya bukan lukisan apa gambar-gambar kartun untuk ulang tahun lebaran natal dan seterusnya nah untuk bisa beli buku eh buku-buku wajib kan diwajibkan waktu itu harus beli buku wajib ini 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 saya kan gak mampu maka saya ke perpustakaan Sumantri Brojonegoro jadi sebelum sebelum ke kampus saya kesana dulu baca dan menyalin kampus di Lenteng Agung ya Lenteng Agung STP STP sekolah tinggi publisistik ya nah jadi saya ini pertama beberes rumah dulu karena saya tinggal sama kakak kakak ini kan sakit-sakitan jadi yang namanya cuci piring cuci baju ya ngepel nyuapin anak-anak nyuapin antar anak pulang semua beres baru saya ke kampus tapi saya mencuri 1-2 jam sebelum ke kampus ke Sumantri Brojonegoro disitu saya menyalin sampai yang jaga bilang mas-mas itu ada mesin fotokopi bisa dipotokopi aja karena dilihat saya menyalin dari awal gitu kan ya kan malu mau bilang gak ada duit saya bilang gak tinggal dikit lagi tapi dia melihat proses itu berjalan dari waktu ke waktu sampai pegel saya harus menyalin itu yang penting-penting ya padahal orang lain tinggal fotokopi tapi saya gak ada uang gitu lah bahkan uang saya kalau itu 500 500 rupiah harus bisa bertahan 1 minggu itu naik naik busnya kan zaman dulu kita masih bisa numpang-numpang ya model Lapidson aja bukannya metro mini itu proses metro mini nya ada lagi panjang lagi tapi ini kan lebih galak metro mini ini karena lebih sedikit orang kalau besar itu kan kita masih enak kan kita berdiri kadang-kadang kan ditelinga ke ato cerak-cerak-cerak-cerak gitu kita berkondektor kan kita pura-pura tuli aja gitu tapi kalau dia udah ngotot dia terpaksa kita turun daripada berantem kan turun untuk nyegat bus yang lain lagi kan begitu prosesnya seterusnya luar biasa kadang-kadang waduh ini udah kepengen ada gado-gado di depan Sumateri Berjonegoro dulu ada tendanya hitam saya masih ingat itu aduh kalau udah gak tahan terpaksa saya beli itu 100 ribu jadi uang berkurang kenikmatannya dasar jadi harus kalkulasi betul jangan sampai kemudian ini penderitaan ini akhirnya njeblos saya ke pertengaran gitu loh karena harus berantem sama orang waktu itu kalau kita gak mampu bayar nah singkat kata itu yang membuat saya bilang oh untuk mendapatkan buku ini gak mudah berapa banyak orang yang tidak bisa membeli buku seperti saya nah waktu menikah salah satu perjanjian dengan istri adalah saya bilang jangan dilarang aku beli buku sekarang aku punya uang aku ingin beli buku istri saya bilang iya tapi uang kita pas-pasan juga jadi kamu udah rencanakan nah dia dia sisikan lah waktu itu saya ingat sekitar 150 ribu dia sisikan untuk kebutuhan buku saya terpaksa kita beli beli di Kuitang dengan di buku-buku Bekasi di Senen pasar Impress itu juga kan ada nah beli bukunya disitu nah itu mulai jadi sudah saya di kick and saya bilang ada sesuatu yang harus kita berikan ini sama penonton teringat saya berapa banyak anak-anak Indonesia yang gak bisa beli buku buat orang-orang Indonesia mumpung dibayarin Metro TV saya beli buku kita bagi-bagi sampai hari ini dan saya senang sekali nih ketemu Anda punya gagasan yang untuk program berjuta berjuta buku untuk Indonesia jadi samalah kita ini dan berapa banyak orang yang sebenarnya punya pemikiran yang sama cuma belum aja kita berkolaborasi semoga dengan menonton dia nanti juga saya juga tampil di kick and die ya kita ngebahas yang sama kita bicara kalau bayangkan 270 juta penduduk buku setiap tahun hanya 2 juta belum lagi kita ngomong Indonesia Timur dari terpinggirkan tapi coba cerita sedikit supaya siapapun yang nonton acara ini dapat perspektif kenapa Anda kok muncul dengan gagasan berjuta buku untuk Indonesia sama-sama karena saya pikir kita ngomong keren-keren 2045 mau jadi negara nomor 4 ekonomi di dunia ya kalau hitung-hitungan sekarang sih iya tapi di data lain kita lihat stunting yang stunting itu kan efeknya kan ke IQ ke otak kita di ASEAN juru kunci ya nomor 10 dari 11 setara dengan Timur Leste gimana kita mau mengejar kalau SDM kita jadi SDM kita harus di asop dengan pendidikan atau pelajaran melalui buku buku terlalu kurang saya kaget kita literasi nomor 71 dari 70 siang negara sangat sangat kekurangan kita jadi kalau kita mau ke 2045 jadi orang negara ekonomi nomor 4 dunia saya pikir sulit kalau SDM kita tidak disiapkan saya baru baca lagi dari penelitian Semeru Institute dia bilang bahwa 40% anak orang miskin akan tetap miskin iya kenapa karena miskin pendapatannya sedikit artinya apa dia juga akan masuk pendidikan-pendidikan yang marginal yang infrastruktur yang tidak bagus yang bukunya kurang nah kalau dia pendidikannya tidak tinggi dia akan juga bekerja di pekerjaan-pekerjaan tidak menghasilkan pendapatan tinggi berputar terus begitu saya pikir kita harus melakukan shortcut dengan apa membagikan buku lah minimal ada orang yang tidak perlu sekolah dengan membaca buku dia menjadi belajar juga ya jadi saya makanya saya senang banget saya kaget begitu tim saya Simon bertemu dengan tim apa benib baik dan kita menawarkan kerjasama saya sudah menggandeng hampir 200 penerbit yang juga mengkat marginnya untuk bagi-bagi buku tinggal masalahnya ini kan gerakan bersama gak mungkin cuma kita berdua aja ya gerakan kami dengan dibantu oleh benib baik untuk mendistribusi kebutuhannya banyak sekali sekali lagi buku hanya tersedia 2 juta per tahun untuk 270 juta penduduk you can imagine artinya satu orang baca berapa buku atau 100 orang dibaca 100 orang lebih sementara ya Norwegia Finland satu orang 40 buku setahun tambah jauh nanti tambah jomplang bagaimana kita mau ngejar Singapur mengejar Vietnam mengejar Malaysia yang jauh di depan kita jumlah penduduk kita banyak dan sementara buku memang online e-book segala macam tetapi kan kita internet kita belum memadai biaya mendownload masih mahal jadi ini menjadi hal penting kan kita kebayang banget begitu apa menteri kita bikin online apa belajar dari rumah gitu ada yang naik pohon untuk mencari sinyal gitu ada kebayang ada yang ke laut perahu hanya untuk mencari sinyal ada satu keluarga punya satu handphone berbut dengan saudaranya berbut dengan bapaknya yang menjadi ojol jadi saya pikir kita harus membuat gerakan ini saya atas nama bagi-bagi buku terima kasih ke benih baik enggak perlu berterima kasih sebenarnya karena ini adalah tanggung jawab kita bersama yang berbahaya pemahaman orang-orang kota tentang buku teman-teman saya sebagian bilang buku buku cetak siapa yang baca betul kita udah pakai semua gadget semua ilmu pengetahuan ada di tangan betul mereka mungkin orang yang kurang piknik betul kurang ke desa dia coba lihat di daerah-daerah ya lepas dari palaparing udah cukup masuk intervensi ke desa-desa tapi banyak juga daerah-daerah yang belum memiliki akses internet ya sehingga buku cetak itu sangat-sangat penting bagi mereka betul mereka membutuhkan cuma masalahnya buku kalau sampai disana tentu harganya udah gak keruan mahal sekali dia logistiknya mahal sekali kemudian buku-buku seperti apa yang mereka butuhkan itu juga kadang-kadang tidak tepat sasaran ya diposisir dikasih buku-buku perkebunan buku-buku ada bagian-bagian itu tapi banyak harusnya kan kita sesuaikan kemudian anak-anak mendapatkan buku bacaan yang komik-komik gak benar nah ini justru merusak betul jadi kadang-kadang juga ada maaf partai-partai politik pernah nyumbang ke saya gitu wah itu ratusan buku saya udah seneng begitu saya baca ya ampun ini buku tentang partainya dia partai dan pimpinan partainya kampanye dong dia saya lakukan nanti dia bilang bahwa dia sudah berbagi buku aku bilang ini juga salah jadi kita harus jelaskan lagi bahwa buku itu masih dibutuhkan buku cetak kemudian senang sekali karena di dalam program ini kan bukunya jadi lebih murah karena ada kesadaran juga dari penerbit bahwa ini sebuah misi kebangsaan misi sosial untuk bangsa Indonesia jadi diturunkan harganya jadi kalau biasanya kita beli satu buku 100 ribu katakanlah ini 100 ribu bisa dapat 2 sampai 3 bisa 3 bisa 4 nah ini kan sesuatu yang bagus yang bisa didorong dan bisa pilih bang Andi tadi ya kalau daerahnya apa nelayan ya kita buku-buku tentang itu ya tentang dunia yang mereka butuhkan lah jadi ada pilihan pilihannya ribuan buku itu kita punya menarik sekali ya nah juga ada pemahaman ya tentang e-book tadi ya tadi satu kita bicara soal sinyal tadi ya nah ini 7 tahun yang lalu saya sama Profesor Yohana Surya pernah mengikuti satu program ya dari UID ada juga anggotanya ya Tantowi juga anggotanya oh dia presiden sekarang oh presiden ya sorry presiden ya Pak Bos kita yang baru Pak Bos kita yang baru ya menggantikan Pak Rima Ngestu ya karena kesibukannya nah di dalam program Boston itu ada diskusi mengenai apa yang kita ingin lakukan kan kita harus punya proposal gitu kan saya proposal saya adalah berbagi buku ke seluruh daerah-daerah miskin di Indonesia oke nah Prof Surya waktu itu gagasannya bagus cuma waktunya mungkin yang kurang tepat tadi itu ya dia bilang Pak Andi daripada bagi-bagi buku itu kan kiluannya berat itu itu nanti ongkosnya juga mahal sekali yang kita alami sekarang ini juga nanti ya tapi ada solusi nah lalu apa idenya begini saya punya akses untuk mendapatkan laptop yang seharga satu juta dia bilang gitu sederhana tapi bisa diisi ribuan buku e-book saya bilang wah menarik ini jadi yang dikasih itu cuma satu laptop mereka bisa baca ribuan buku disitu wah ide bagus mulailah saya merintis itu cuma yang kami tidak sadari waktu itu bagaimana situasi dan kondisi di daerah masing-masing pertama ternyata banyak daerah tidak punya listrik kemudian kedua kemampuan mengoperasikannya itu rendah jadi kita harus punya trainer atau apapun mentor atau apapun untuk ngajarin karena membuka laptop itu bukan persoalan gampang buat orang-orang di daerah kemudian ada persoalan juga ini soal baterai dan soal listrik yang juga sinyal tadi mereka untuk kita kan rencana mau kirim semua e-book itu melalui proses internet aja karena mengganti ini terus-menerus memperbarui itu tidak ada dan kalau rusak persoalan baru lagi tidak ada tempat servis laptop di daerah-daerah seperti itu yang kita bicarakan daerah terpencil ya nah sehingga waktu itu tidak bisa jalan ini akhirnya kita kembali ke buku-buku manual tapi sekali lagi dengan kondisi yang ada sekarang hampir sama lah kondisinya mereka membutuhkan buku-buku bacaan cetak setuju saya nah ini yang kita sedang jalankan hari ini ya saya berapa kali ngomong juga sama dengan seperti Bang Adi bilang masa hari gini masih bicara buku cetak karena perspektif mereka orang kota tidak pernah kebayang itu kurang kurang ke desa mereka saya tuduh Bang Adi dulu kan saya pernah buahin uang kaget ya uang kaget itu ke masyarakat bawah saya ceritain mereka gak kebayang ada orang semiskin itu ada orang yang seumur hidup tidak pernah pegang uang 100 ribu begitu saya kasih 10 juta langsung pingsan dulu banyak teman-teman pada ikut tuh eh yang hati muda mengeras ikut syuting panik mereka ketika ditanya dengan uang ini kamu mau beli apa aja beli apa aja blank mereka karena banyak hal yang ingin mereka beli dari dulu mimpi mereka begitu uang di tangan mana yang prioritas kan bingung mereka saya dulu lucu Bang Adi ada episode-episode awal mereka kadang gak nonton ya begitu dikasih uang tau gak dia kemana masuk ke salah satu fried chicken dia makan saya bilang hey bu waktu ber 30 menit itu mungkin dia gak peduli saking kepengennya itu sama kayak Bang Adi kepengen gaduh-gaduh jadi top of mainnya dia tuh langsung dia lari kesana dia makan padahal waktu bergerak waktu berjalan terus masya Allah lucu-lucu ada yang nyari teh botol tapi itu realita di masyarakat kita kita ya maaf ya karena kita hidup di kota kita kadang-kadang gak bisa membayangkan apa yang terjadi di daerah-daerah terpencil seperti itu sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan termasuk buku ini buku menurut kadang-kadang kita buku menggeletak begitu aja setahun dua tahun gak dibaca sebentar disana mereka menunggu-nunggu adakah buku baru lagi yang bisa mereka baca karena buku yang lama mereka sudah hafal setebal ini pun mereka sudah hafal karena dibaca berulang-ulang nah masalahnya juga sekarang ini ya saya lihat problematika di kota-kota besar terutama ini saya lihat ini pengalaman pribadi juga yang saya kemudian melihat terjadi pada generasi-generasi berikutnya pada pasangan-pasangan muda saya dan istri dulu karena harus menghidupi sebelah sana karena ada titipan 8 anak dari kakak-kakak saya yang meninggal karena kanker oh iya saya harus menanggung 3 anak saya dan 8 anak kakak-kakak saya nah disitu kami harus berjuang untuk mencari nafkah apalagi pekerjaan saya wartawan kan gak jelas waktunya pulang malam apalagi di koran kan kita harus sampai masuk percetakan baru kita pulang anak-anak udah tidur dan kehidupan itu seperti itu mesin dan akhirnya kami kehilangan momen dimana kami tidak punya kesempatan untuk mendongeng kepada anak-anak kami ya padahal saya adalah produk dari nenek yang suka mendongeng jadi nenek saya ini mengiming-imingi kami buku dia punya banyak koleksi buku gak boleh kita baca kalau kita tidak melakukan apa dulu termasuk harus cuci kaki sikat gigi cuci tangan baru dia izinkan kami naik ke tempat tidur dia untuk kemudian dongeng dulu ada red cup ya ya tudung merah tudung merah ya dan serigala jahat ya 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 dia ceritakan itu Donald Duck itu dia ceritakan dan kami menikmati cerita-cerita itu kami itu artinya saya dan dua kakak perempuan saya nah dari situ saya bilang satu hari kalau saya jadi orang tua saya akan membaca untuk atau mendongeng untuk anak-anak dan itu gak ada kesempatan seperti itu karena perjuangan untuk mencari nafkah nah berapa banyak pasangan-pasangan muda yang dua-duanya bekerja harus mencari nafkah menghidupi anaknya untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak-anaknya tapi mereka kehilangan momen dimana mereka ini harusnya mendongeng karena imajinasi anak-anak itu menjadi terbuka liar tadi karena dengar cerita-cerita seperti itu nah ini yang mungkin harus kita coba ingatkan kembali sesibuk-sibuk apapun juga harusnya ada kesempatan bagi kita untuk mendongeng nah coba lihat saya punya paut sekarang ada dua paut satu berbayar beneran satu paut berbayar bohongan artinya sebenarnya untuk anak-anak miskin nah kalau saya mengundang pendongeng-pendongeng datang ke kedua paut lah itu bayangkan melihat wajah anak-anak yang gembira cemas takut tegang ketika mendengar cerita itu itu dahsyat sekali oh ya jadi kalau itu bisa terjadi pada anak-anak di daerah-daerah ya dimana kebiasaan mendongeng atau di kota-kota besar kebiasaan mendongeng ini dihidupkan kembali maka saya yakin anak-anak Indonesia membutuhkan baca-baca lebih baik lebih banyak lagi lebih banyak lagi setuju saya kadang uang ada sekarang di kota-kota tapi berapa banyak anak-anak yang mau membeli buku sekarang ini apalagi maaf ada gangguan-gangguan gadget seperti ini dimana kalau gak salah di Indonesia ini 7 jam sehari sehari orang sibuk dengan gadget penelitian tari 35 jam 1 bulat 1 minggu at least 5 orang lebih seperti itu jadi distractionnya luar biasa waktu yang terbuang dibandingkan waktu yang untuk membaca ilmu pengetahuan pasti ada juga disini tapi pilihan anak-anak ini kan kadang tidak bijak banyak ilmu pengetahuan tapi yang mereka buka adalah situs-situs yang mungkin bahkan gak bagus untuk dibaca anak-anak ya kalau buku kan masih bisa kita awas ya yang menarik tuh saya jadi ingat ya waktu kemarin itu ada orang nonton kick andy hanya karena kebanyakan dapat bukunya jadi cerita nyata bahkan di ngundang orang dia punya perusahaan untuk ini dia tuh sebenarnya kita kita apa ragu tuh apakah dia idolanya Andi Noya atau dia cuma pengen ngambil bukunya ternyata memang datang untuk buku bukan untuk saya kurang itu diapresiasi ya saya kalau dengar gitu miris miris kita ada orang yang tidak peduli pada buku tapi ada orang yang berburu buku karena dia tahu inilah sumber ilmu pengetahuan apalagi dia bawa ke daerahnya untuk dibagikan ke orang lain nah cerita seperti ini banyak kita dengar sekarang ini ya di daerah-daerah ada pejuang-pejuang literasi kita lihat ada perupstakaan kuda becak tukang jamu peral sayur pokoknya semua orang sudah mulai terbuka bahwa ada persoalan di daerah-daerah dimana akses untuk buku itu tidak tersedia ya kalaupun ada mahal dan jenis bukunya mungkin gak cocok nah kalau kesadaran itu menjadi kesadaran kolektif kita maka harusnya program seperti berjuta buku ini mendapat dukungan oke saya pribadi ya itu selain selain buku prakarya tadi di usia apa anak-anak kanak-kanak saya juga melihat atau kembali mengingatlah bahwa ada buku yang juga mengubah cara pandang saya tentang bagaimana kehidupan ke depan ada buku Who Move My Cheese ya yes dimana disitu tadinya saya juga kurang sadar bahwa setiap waktu kita harus terus bergerak change ya harus terus berubah belajar berubah karena apa yang kita miliki hari ini yang kita rasa cukup gak akan cukup ke depan oke saya diingatkan oleh seorang wartawan senior sebenarnya tapi waktu itu belum ada buku belum baca buku Who Move My Cheese jadi anda pasti tahu ada buku atau majalah eh sorry majalah musik aktuil di Bandung oh iya saya pembaca aktuil dulu saya gak belanja sama Tanto gak belanja beli aktuil aktuil ada posturnya ada gambar strika salah satu diantara bukannya Denny Sabri itu ada wartawan yang waktu itu mengingatkan dia ketemu dia bilang Andi ini sesama anak Papua ini dulu dia tinggal di Papua tapi kakak kakak jauh dia bilang Andi kamu ini hebat loh sebenarnya di usiamu yang masih 40 ini kamu sudah bisa jadi pemret kita dulu gak bisa sampai di usia segini bisa jadi pemret tapi dia bilang ada satu hal aku harus nasihatin aku ini dulu dia cerita juga Denny Sabri itu merasa wartawan paling hebat anak-anak kecil kayak kalian kita tidak perhitungkan kalian gak akan pernah bisa ngelawan kami tapi bangun tidur dia kaget semua udah berubah anak-anak yang dia anggap sepele ini sudah lulusan luar negeri semua bahasa inggrisnya bagus ilmu pengetahuannya luas dan menulisnya juga hebat dan akhirnya mereka tergilas jadi dia merasa karena dia Jumawa tidak akan mungkin tersaingi tiba-tiba dia bangun tidur dia udah masa lalu dan dia nganggur gak punya keterampilan dan kemampuan untuk berkompetisi dengan anak-anak baru ini termasuk Andi Noya katanya jadi kamu harus ingat kamu boleh hebat hari ini tapi belum tentu kamu akan hebat selamanya jadi kalau kamu tidak belajar kamu tidak mengikuti perkembangan zaman ilmu pengetahuan kamu akan dilindas oleh zaman dan itu belum aku ngerti tapi belum dapat perspektif yang utuh sampai baca buku Who Move My Cheese oh kita merasa hebat hari ini tapi dunia itu bergerak sehingga kita harus terus bergerak mencari pengetahuan berada di posisi yang pas pada zamannya pada waktunya yang pas dan Andi Noya bertahan sampai usia 62 tahun teringat selalu misalnya hari ini saya belajar mengenai startup benibai.com gak terpikirkan oleh saya ini dunia baru anak-anak muda tapi kenapa kita gak mencoba dengan segala tapi saya pikir Bang Andi belajar banyak waktu membuat acara Big Bang Big Circle good people kadang-kadang kita membawain kita belajar banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat dari situ kita tuh kayaknya lebih pintar kita jerap kita tuh cuman ahli pura-pura aja kita tahu sepotong-sepotong sedikit-sedikit tapi kita gabungin kesannya kita yang paling hebat itulah wartawan jadi saya misalnya wawancara satu topik yang saya gak pernah tahu soal itu tapi karena suruh bawa memoderaturin itu saya kan belajar harus kita belajar dan waktu saya konjol ya dengan cara saya yang baru belajar itu teman-teman bilang gue kaget lo ternyata ngerti padahal itu nanya pengen tahu bener sesudah itu memang kita dapat ilmunya kan tapi awal-awal kita terkesan makanya saya selalu bilang ini minta maaf ini saya kan jadi bintang tola angin orang pintar tagline nya kan orang pintar minum tola angin sama prof renal Kak Sali nah waktu syuting saya bilang Pak Irwan tidak muncul Pak Irwan begini loh kalau Pak Renan ini orang pintar beneran saya ini kan bisa ditafsir kalau pintar ini Andinoi dukun kali ya saya malu untuk bilang saya orang pintar boleh gak tagline nya untuk memperkaya itu orang tidak pintar juga minum tola angin oh jangan gitu keberatan beliau apa boleh buat lah termaksa bilang orang pintar malu Anda pintar beradaptasi saya baru tau kalau Andinoi itu dulu ST-STM itu gila yang bisa kan Tantowi kakak saya juga STM mau nyambung ke kuliah itu kan pilihannya susah banget jadi jubes jadi jubes orang pikirnya jago banget itu orang hebat juga sama-sama duta baca gitu saya bilang apa itu namanya perusahaan nasional eh gue lebih gila baca itu soal garis tangan memang soal garis tangan orang terpukau kalau dia ngomong jadi Tantowi Yahya ini duta baca duta baca aku menggantikannya terus aku digantikan Natswa sekarang Golagong iya iya walaupun dibilang Pak Andi kalau jadi duta baca itu memang 5 tahun periodenya tapi itu bukan berarti setelah itu Pak Andi jadi tolong Pak Andi tetap berfungsi sebagai itu aku bilang gak ada keberatannya orang itu tanpa disuruh pun kita akan lakukan cerita dulu dong jadi tamatan STM kok bisa masuk publis itu kemana bisa itu bukan jurusannya kan bukan gak diterima ditolak STM itu kan mesti gak perlu kuliah dong orang diset untuk jadi kerja betul jadi bukan karena keinginan sebenarnya saya punya gerakan namanya Lentera Jiwa sama Nugi Nugi Penyanyi oke gara-gara pengalaman hidup seperti ini jadi saya juga menemukan di kampus-kampus banyak mahasiswa yang menderita karena dia menekuni bidang ilmu yang dia tidak suka oke bukan bukan keinginan dia keinginan orang tua orang tuanya dokter dipaksa dia untuk jadi dokter orang tuanya lawyer sekarang merasa hebat merasa bahagia dan merasa kaya dengan penghasilan sebagai lawyer anaknya didorong masuk fakultas hukum nah ini nanti ada ceritanya Three Idiots sebuah film Amerikan ya saya udah nonton film-film India Three Idiots nanti saya kembali dulu ke pertanyaan Anda kenapa saya masuk ke ST dulu sekolah teknik setingkat SMP kemudian STM gak kemana-mana harus STM sekolah tanpa mikir gak ada pilihan sekolah tawuran melulu nah itu karena kemiskinan jadi satu hari ada rencana rekonstruasi antara ibu saya dan ayah saya oke ternyata saya setelah umur 13 itu tahun 74 kalau gak salah eh sorry 72 ayah saya bilang sama ibu saya udah anak yang paling kecil ikut aku aja karena dia tahu betapa susahnya hidup ibu saya karena bahkan dua kakak saya harus masuk asrama karena ibu saya udah gak mampu menghidupi lagi jadi saya karena terlalu kecil untuk masuk asrama dibawa kemana-mana tinggal di garasi rumah orang tinggal di kamar pembantu rumah orang ya dibawa-bawa begitu karena kemiskinan nah begitu ayah saya tahu dia bilang udah anak yang kecil ikut aku aja baru saya tahu ayah saya ada di Jayapura Jayapura ya saya pikir kehidupan saya akan berubah ternyata dari kemiskinan satu ke kemiskinan yang lain ayah saya disana cuma tukang betul mesintik jadi waktu turun dari kapal pulang ke rumah yang dimaksud rumah itu segini nih 4x4 kemudian dibawanya tanah atap seng panasnya gak ketulungan kemudian triplex dindingnya dan itulah kehidupan saya disana jadi ya kemiskinan satu kembali ke kemiskinan yang lain saya tinggal sama ayah saya yang sudah mulai sakit-sakitan tua tukang betul mesin tik dimana era itu adalah transisi menuju ke mesin tik listrik belum komputer oh iya elektrik dan ayah saya tidak mampu dia udah hilang apa hilang akal untuk ngeberesin ini saya udah gak mampu dia hanya manual dan disitulah sebenarnya kiamat buat dia saya pernah cerita sebuah saya kirim ke kompas tapi tahun berapa saya lupa matinya seorang tukang betul mesin tik karena matinya itu saya gambarkan Bahwa akhirnya tukang mesintik itu bunuh diri Karena dia sudah tidak sanggup menghadapi Perkembangan teknologi Nah ini kan imajinasi ini Nyambung lagi dengan kata-kata teman saya tadi Hati-hati kamu, kamu sekarang boleh hebat Tapi nanti Belum tentu Siapa sih itu wartawan? Saya hampir kenal Eric Dayo Ini orang menado Menado tapi dia sudah lama di Jawa Adik-adiknya itu Ricky Dayo Itu kakaknya Ricky Dayo Fotografer yang kemudian jadi Camera person, chief camera person Di Metro TV Itu kakaknya yang bilang Dia wartawan aktuil Jadi ingat lagi ke sana Era sekarang kalau kita bicara era digital ini Enggak semua orang siap menghadapinya Banyak orang kehilangan akal Bagaimana jualan online Ibu-ibu yang di desa-desa Mereka nyerah angkat tangan Bahwa sekarang kehidupan pasar itu Sudah ada di online Mereka masih jualan tradisional Seperti itu dan makin sepi Makin sepi Makin sepi Nah itu yang dibilang Jaman akan menggilas kita Ketika kita tidak mengikuti Perkembangan jaman Nah kembali ke cerita itu Singkat katanya Ayah saya bilang Jadi kamu Kelas berapa? Saya waktu itu masih kelas 4 Tapi saya ngaku Saya baru selesai Ujian Kelas 6 Karena memang kalau sekarang namanya Kelas apa ini Akselerasi Saya dulu walaupun bolos Termasuk anak pintar Bintang kelas Dan dibolehkan ikut Akselerasi Akselerasi Dulu belum dikenal ya Pokoknya kamu ikut ujian Kamu bisa gak ngadepin itu Saya bisa Karena saya ini di rumah Di kampung saya Di Kaliurang Barat itu Malang Saya dibully Oleh kakak-kakak kelas saya Teman-teman main yang sudah kelas 6 Saya kelas 4 disuruh membacakan Materi-materi ulangan Oh Jadi udah kamu yang harus baca Jadi saya ini membaca ya Kelas 6, kelas 5 ujian Akhirnya karena saya sering baca Saya lebih pintar dari mereka Tutup bukunya Saya udah tau jawabannya Kenapa? Berulang-ulang Setiap kembali Coba tanyain Ini kini-kini Jawabannya A, B, C gitu kan Saya hafal semua Nah tiba-tiba Guru saya bilang Andi Noya kamu coba ikut ujian Kamu anak pintar Bisa gak? Dibolehkan oleh suster Waktu itu SD Sang Timur Malang Saya ikut Dan lulus Ada keterangan bahwa Saya mengikuti ujian ini Dan lulus Tapi ini bukan ijasa Nah ini yang saya bawa Waktu ayah saya tanya Kamu kelas berapa sebenarnya? Saya bilang saya baru lulus ujian Mana ijasanya? Mana rapotnya? Dulu Papua dan Jawa itu Udah satu bulan komunikasi Belum tentu terjadi Kira-kira begitu Jadi saya bilang Nanti menyusul dengan Dikirim lewat kapal berikutnya Gitu-gitu Tapi sampai saya tamat STM Gak pernah ditanya lagi Ijasa itu Memang gak ada Nah saya masuk ke ST Sekolah Teknik Nah masuk ke situ Ujian tes Saya ikut ujian Dengan catatan Rapot akan menyusul Ijasa akan menyusul Lulus ST lulus Masuk STM Jurusan mesin saya ini Mesin produksi Bukan mesin mobil Nah disitulah baru saya bilang Sebenarnya saya ini bukan orang teknik Karena selama ST Selama STM Saya ini menulis puisi Menulis sanjat Gitu kan Waktu itu kan Di RRI Jadi di Jaipura itu Dalam usia saya masih kecil Puisi-puisi saya Sajak saja saya Dibacakan Oleh Andi Noya Gitu kan Dan untuk pacar-pacar saya Kan gagah saya Karena di Papua Hiburannya kan RRI Jadi dibacakan itu Jadi saya merasa yakin Bahwa saya sebenarnya Bukan orang teknik Saya orang sastra Nah sedikit ke belakang Guru saya yang kelas 4 Adalah orang yang pertama Menemukan Talenta saya sebagai Penulis Jadi waktu saya diadu Saya kalah Ya Antara bintang kelas Saya mau nangis Dipeluk sama Ibu guru itu Namanya Ibu Ana Saya pernah angkat ceritanya Di Key Candy Dan saya santuni dia Sampai 3 tahun yang lalu Meninggal Ya Hidupnya Karena ternyata Bu guru saya ini Hanya jualan kue Hidupnya susah Saya bilang sama istri saya Boleh gak Sebagai balas Jasa balas budiku Karena dia orang yang Saya ingat Menemukan talenta saya Sebagai penulis Nah apa yang dia lakukan Waktu dia peluk saya Andi Kamu bukan anak bodoh Dan kamu punya talenta Yang anak-anak lain gak punya Menulis Karena apa Kalau dulu pelajaran Sekolah Ya kan Buatlah karangan Berdasarkan gambar Di atas ini Atau di bawah ini Gitu kan Nah Teman-teman saya Satu dua paragraf Udah berhenti Buntu Itu pun pakai pada Satu hari Dia langsung pada gambar Kalau saya kan Sebelum gambar Misalnya pak guru Pak guru sedang mengajar Pak guru mengajar Anak-anak Belajar dengan baik Gitu-gitu Supaya bisa lulus Itu buat anak-anak Buat saya Ada seorang anak Namanya si ini Dia punya cita-cita Dari kecil Ingin menjadi guru Tapi Blah-blah-blah Akhirnya dia menjadi guru Guru-guru Kemudian Anaknya menjadi sukses Wah itu panjang Sampai Pelajaran kan Satu guru dulu Semua pelajaran kan Kan ganti-ganti Guru saya ini hebatnya Dia melihat bakat saya Dan dia bilang Andi Kamu lanjutkan aja Udah empat halaman Dima halaman Dia bilang Kamu lanjutkan Kita masuk ke pelajaran berikutnya Jadi saya dikasih Kesempatan Untuk menyelesaikan Tulisan saya Karangan saya itu Dan nilainya Udah pasti Sembilan-sepuluh Sembilan-sepuluh Gak ada tandingan Kira-kira gitu kan Nah ketika saya cerita Ke ibu saya Tentang Apa kata Guru saya Disitu ibu saya Adalah orang yang mendukung Apa yang Apa yang menjadi talenta saya tadi Apa Dia dalam kemiskinannya Ini saya tinggal Berdua sama dia Di satu rumah Di Malang Di Kaliurang Barat Dia berlangganan Koran Suara karya Saya bingung Kamu jadi wartawan Kamu punya bakat Kamu baca Kamu baca mulai sekarang Koran Karena ini nanti pekerjaanmu Itu luar biasa Karena dia memaksakan diri Berlangganan koran Untuk saya anaknya Yang masih Dalam kesusahan itu ya Dalam kesusahan Anak baru kelas 4 ini Dan saya mulai punya kebiasaan Membaca koran Dari kelas 4 Boleh percaya Boleh tidak Sehingga ketika Sampai di Papua Saya bilang Sampai ayah saya Saya ingin baca Jadi saya itu Bacanya di toko Gunung Agung Itu ada koran Kompas yang masuk Waktu itu Waduh Kompas Jadi kompas itu Terlambat satu hari Di Jayapura Di Jayapura Saya berteman Sama penjaga Toko Agung Gunung Agung Toko Buku Di Pojok Di Taman Imbi Jadi saya pulang sekolah Saya datang ke situ Ngobrol sama yang jaga Tapi sambil buka-buka koran Saya baca itu koran Di situ Majalah aktual Itu saya beli dengan pengorbanan itu Harus menabung dulu Sehingga baru bisa beli Harganya 500 ribu Saya ingat Di Papua mahal sekali 500 ribu waktu itu Oh iya? Wow mahal Satu Satu Padahal disini mungkin harganya Baru 75 ribu Eh Sorry sorry 500 rupiah 500 perak Maaf maaf 500 perak Sementara disini masih 75 perak Jadi antara Jawa dan Papua Seperti itu Nah Itulah kenapa saya kemudian Merasa Ini bukan sekolah saya teknik ini Jadi begitu saya Ayah meninggal Saya kelas 2 Masuk ke STM di Keramat situ Nah kemudian Saya menyadari Ini memang bukan tempat saya Nah saya berjuang Nah ini bukan kebetulan Saya tahu ini rencana Tuhan Jadi satu hari Karena saya sudah mulai suka nulis cerpen Walaupun STM kan Ya Bikin puisi nulis cerpen Apa segala macam Dan saya pintar karikatur Jadi saya sudah mulai ngirim-ngirim ke Beberapa penerbit Nah satu hari saya ke Blok M Terus kemudian suka baca-baca kan Majalah-majalah disitu banyak Suka majalah stop ya Majalah senang gitu-gitu Daktatif dan romantika Terus akhirnya saya Satu hari baca Majalah gadis Judulnya kalau Anda ingin jadi wartawan Inilah sekolahnya Dek kaget saya Uh ada sekolah wartawan Yang nulis Bernard Siregar Dia adalah Waktu itu redpel dari majalah gadis Yang jadi dosen di STP Saya berjuang masuk situ Gak boleh ditolak Karena STM gak diterima disitu Wah naik Sampai ke jalan daksa itu Untuk minta Dari apa Direkturat Perguruan tinggi gitu Waktu itu di jalan daksa Saya ingat Untuk minta kata beli lece Bahwa saya betul-betul ingin sekolah disitu Akhirnya dikasih Rektornya waktu itu Pak Utasud bilang Gak boleh Tetap gak boleh Nah tapi Ibu saya nangis-nangis Jadi saya minta Ibu saya datang juga Untuk meyakinkan Bahwa saya ingin sekali Jadi wartawan Diceritakanlah masa lalu itu Kemudian Sambil nangis-nangis Ibu saya Cerita kepada dosen Pak Ginting waktu itu Dia ingat Peristiwa ini Dan akhirnya singkat kata Karena kasihan Dan udah pokoknya masuk Tapi satu semester Kalau gak Gak bagus prestasinya Out Saya bilang siap Saya baru tingkat dua Sudah diijon Jadi asisten dosen Termasuk oleh Bernard Sregar ini Ditawarin Atmaji 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 Kijo yang sinar harapan dulu Termasuk dia dosen Yang minta saya Jadi asisten dia Nah Itulah perjalanan hidup saya Karena Seorang guru yang Dibawa alam sadar saya Selalu terngiang-ngiang Kamu Cocoknya jadi wartawan Jadi wartawan Jadi wartawan Dan akhirnya saya Jadi wartawan Seperti sekarang Gitu ceritanya Luar biasa Guru saya ini Tambahan lagi Kenapa saya begitu Mencintai guru saya Ibu anak ini Karena Dulu Kita ini kan Wajib sebenarnya Berlangganan Si kuncung Jadi anak-anak Kalau itu Didorong-dorong lah Supaya langganan Saya kan gak punya Kemampuan untuk berlangganan itu Kemudian diganti Kawanku Majalah anak Waktu itu Ibu guru saya Tahu bahwa Saya gak akan mampu Tapi dia kan punya jatah Nah jatah itu Dia bilang Andi Ini nanti Kamu baca punya ibu Tapi ibu baca dulu Jadi dia bak pulang Besoknya dia bilang Ini Andi Kamu baca Begitu seterusnya Karena itu Saya merasa Jasa ibu guru saya Ini dahsyat sekali Saya selalu ingatkan Kepada ibu-ibu guru Kalian Guru-guru Mungkin berhadapan Dengan begitu banyak anak Mungkin kalian Gak terlalu kenal Satu persatu anak Tapi anak-anak ini Berhadapan dengan Satu guru di depan dia Jadi apapun yang Diucapkan oleh guru itu Akan melekat lama Jadi ucapkan hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Kalaupun dalam keadaan marah Jangan mengeluarkan hal-hal yang negatif Kamu anak bodoh Kamu itu jangan Karena itu akan melekat Pada ingatan dia Nah guru saya selalu Menyampaikan hal-hal yang baik Ingatan itu yang melekat Dalam hati saya Makanya ketika Akhirnya saya mencari Empat tahun guru saya ini Orang tua saya sudah meninggal semua Kakak-kakak saya sudah meninggal Ketika saya Jadi pemret Metro TV Saya bilang Tuhan ini luar biasa Saya hanya anak STM Drop out Saya gak tamat STP Tingkat tiga saya sudah drop out Saya bilang Tapi Tuhan kasih Aku kesempatan berkarir Seperti ini Ini luar biasa Kepada siapa Aku harus berterima kasih Selain kepada Tuhan Ayah saya sudah meninggal Ibu saya sudah meninggal Kakak saya yang dua ini Yang berjasa dalam hidup saya Sudah meninggal Lalu saya teringat Ibu guru saya itu Dia orang yang berjasa Dalam hidup saya Saya cari empat tahun Ibu anak Empat tahun saya cari Ada di dalam buku biografi saya Kisah hidupku Saya ceritakan Peristiwa ibu anak ini Nah Sampai akhirnya saya menemukan Lima tahun kemudian Bersama teman Kelas saya Sekolah Jadi Saya sudah mencari Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Tidak ketemu Tapi dengan adanya Media sosial Saya waktu itu Posting Saya kan punya Tulisan judulnya Endis Corner Saya cerita tentang Kerinduan saya Bertemu dengan ibu guru itu Ada yang baca Dan kemudian SMS dulu ya SMS ke produser kami Dia cari-cari Dapet Terus produsernya SMS ke saya lagi Bang Ada yang menemukan Bu anak Saya kaget Dan disitu Dia sadur tulisannya Jadi anak itu bilang Bang Andi Itu guru saya juga Waktu SD dulu Dan itu sekarang Jadi teman ibu saya Saya tahu Dimana tinggalnya Saya tahu alamatnya Saya kasih nomor teleponnya Waktu saya telpon Pertama kali Ibu guru itu Begitu denger suaranya Saya nangis Berurai air mata Dalam keadaan nangis Saya bilang Ibu guru Bu Ana Bu Ana mungkin gak ingat saya Karena dia bilang Ini siapa ya Tapi saya ingat Bu Ana Saya merasa Berhutang budi Iya tapi ini siapa Saya bilang Bu Ana pernah nonton Kick Andy gak Oh saya nonton Itu saya nonton Saya Andi Noya Itu murid ibu dulu Dia gak tahu Gak tahu Dia gak tahu saya muridnya Nah Waktu saya ceritakan itu Baru terbuka Dia bilang Oh saya pernah baca di Jawa Post Saya pernah dimuat Satu halaman di Jawa Post Tentang cerita saya Dan Saya cerita bahwa Saya pernah sekolah di Sang Timur Tapi cerita ibu guru ini Belum saya ceritakan Nah ibu guru ini Begitu tahu Saya Sang Timur Dan katanya Ada ciri khas saya Yang tidak hilang dari kecil Ketawa saya Katanya Saya sebenarnya bilang Ini aku kenal ini Pembawa acara Kick Andy ini Dari suaranya Di mana Dia memikirkan itu Ternyata masa kecil saya Katanya Tawa saya itu hampir sama Sampai hari ini Nah terus kemudian Dia menduga-duga Begitu dia tahu Waduh Saya bilang Bu saya ingin ketemu ibu guru Gini-gini Tapi sebelum itu Saya suruh Ada saudara Coba cek Kehidupan dia seperti apa Terus Saudara saya Dia bilang Kasian hidupnya Dia jualan kue Ya Ya berdua Dia gak menikah Jadi dia Sama adiknya ini Ibu suci Itu tidak menikah Nah hidup dalam kekurangan Saya bilang Amat istri saya Ijinkan saya untuk Menyantuni lah Sampai akhir hayatnya Jadi tiga tahun yang lalu Terus saya bilang Amat istri saya Ini kan ada adiknya Ibu suci Apapun juga Tetap berjasa buat saya Jadi bolehkah itu Dialihkan Ke ibu suci Sampai hari ini Jadi ibu suci masih hidup Sampai hari ini Luar biasa Gitu ceritanya Saya mikir Bagis juga Banyak hal banget ya Sama saya dengan Pak Andi Saya juga pernah cerita Cerita Anda Inspiratif sekali Penderitaan Masa lalu ya Saya kan Di GKND dulu Kalau Kalau masih Belum Belum pernah dengar Nonton GKND Oh iya saya putar ya Saya selalu putar Saya waktu Kalau ngajar personal branding Buat me Buat Tanto Bagaimana ayah mendidik Bagaimana saya dulu Ada guru yang menginspirasi Saya putarkan GKND Coba cerita sedikit Sekali lagi dong Ya jadi Saya dibisarkan oleh ayah Yang gak pernah memuji Kita sulit Ya jadi Kemudian Tapi ayah tau Saya tuh Visioner banget gitu Yang Apa menggadaikan rumahnya Untuk Supaya saya dan Tanto Kuliah di Jawa Yang bikin sedih Kami berhasil Beliau sudah gak ada gitu Dan Bang Andi Dulu saya sempat Berkirim surat Marah saya Saya tau Saya dulu kan waktu SMA Kan sering menang kejuaraan Saya dapat beasiswa Dickwood dan SuperSmart Saya menang kejuaraan Dapat Tabanas Saya dapat Tabanas Saya kasihkan ke beliau Saya tau Uang saya banyak Sekali di ayah saya Saya pikir itu kan untuk Saya kuliah kan aman Ternyata uang itu Habis Bang Andi Habis Uang yang dia Apa menggadaikan rumah Juga habis Karena dititipin Di saudara Dan dia tuh Kalau terlambat ngirim WSL tuh saya marah Karena saya merasa Punya hak Jadi Apa Tiap kali Terlambat tuh Saya marah-marah Marah gitu Saya pernah ngirim surat Dan marah Begitu beliau meninggal Bang Andi Itu surat masih ada Waduh Saya ngeliat itu Saya robek tuh surat Karena saya marah betul Kenapa saya Bisa marah pada orang tua Karena dia berhutang Bang Andi Dan gak dapet Berhutang Berhutang kepada tetangga Demi untuk ngirimin saya Hutang ke tetangga Kadang-kadang Kita gak tau Wah Wina Beno Jadi menurut saya sih Termasuk tentang guru ya Saya dulu ada guru sejarah saya Yang demikian bagus Terus ngomongnya Ceritanya Kalau dia Cerita sejarah itu Enggak pada suatu hari Enggak Cerita kayak Storytelling Itu yang membuat saya Obses menjadi Mengejar Sejarah Ngejar Pengetahuan Ya Tanpa beliau mungkin Saya gak akan pernah tulis Enrique Saya berdapat kabar nih Bang Andi Jadi ternyata ini memang Orang Maluku dari Sia Siwa atau apa Ini ya Enrique ini Saya mohon izin nanti Akan kirim untuk pembaca Apa penonton Kik Andi Waduh Dan berapa buku saya Berapa buku sih dibutin Tiap episode Sekarang memang lebih sedikit Karena kita batasin Karena pandemi Itu 30 aja Kadang lebih jadi 50 orang Kayak kemarin itu Episode spesial natal Kita 50 Tapi rata-rata 30 Saya akan kirim berapa buku saya Mohon izin Bang Andi Thank you Termasuk Enrique Ini sangat dibutuhkan Karena ini bukan Bukan dongeng Ini sejarah Tapi disajikan dalam bentuk novel Jadi anak-anak pasti suka baca Tapi Sejarah Indonesia Saya baru dapat kabar tadi Ada seorang penulis Dia bilang memang Ada kemungkinan orang Malaysia Ngeklaim ini jadi panglima awang Jadi memang katanya Ada satu farm di Maluku itu awan Dari desa Sia Siwa atau apa gitu Sasiuli atau apa gitu lah Jadi Ada Udah ada benang merahnya Persoalnya Orang Malaka Tidak mengaku itu orang Maluku Diklaim sebagai Pahlawan mereka Iya pahlawannya mereka Itu aja Termasuk lagu Rasa Sayangi ya Karena ternyata dulu Ada memang banyak Pelaut-pelaut Maluku itu Ke Malaysia Ke Melaka Makanya lagu itu juga Ke bawah tuh Jadi ya salah gak salah lah Ya menurut saya salah Sejarah ini ya mungkin Banyak tidak diketahui oleh Generasi muda ya Dan kewajiban moral kita Pertanggung jawaban kita Untuk Ya Memberitahu mereka Jadi kita gak bisa juga Pura-pura gak tahu bahwa Sejarah Indonesia gak penting Apalagi I think we have to do it Karena Pak Jokowi Tol laut lah Saya ingat banget Waktu di periode kedua Janji belah Mari kita Apa Kembali menghadap ke laut Ya Ada menko maritim Dan Kekayaan kita di laut Luar biasa Bang Adi Bukan saja ikan ya Tetapi Mineral Ya minyak aja Ya kayak yang di Dekat Maluku juga ya Ya masela atau apa ya Itu banyaknya di laut Jadi menurut saya Mari kita mengeksplore Saya mungkin akan izin Menghadap beliau ya Pak Jokowi Pak Ini saya dukung Bapak Kita masih ada Kemal Hayati Masih ada Kalinyamat Pembuat kapal Lebih hebat dari kapal-kapal Eropa Dan sebagainya Hebat kita di masa lalu Iya dan Sedang didorong kan Ratu Kalinyamat ini Menjadi pahlawan nasional Pahlawan Sayang tahun ini belum Iya Kalinyamat itu membuat kapal Yang tidak bisa ditorpedo oleh Eropa Itu yang kita gak tahu kan Iya iya Makanya buku ini Buku itu penting Penting sekali Jadi mohon izin Bang Andi Saya akan buat ini jadi Seris dokumenter Internasional ya Tahun depan rencana novelnya Bahasa Inggris Alhamdulillah ini yang mesan Cukup banyak Udah banyak sekali Saya belum terlupus Ya karena Saya berharap Ini gerakan CSR juga Bang Andi Karena saya bercita-cita Seluruh perustakaan di Indonesia Dapat kebagian ini Saya udah himpun ya Ada 57 ribu perustakaan di Indonesia Kalau satu orang satu Saya butuh 57 ribu buku Untuk saya bagikan Ke seluruh Indonesia Harus didukung Iya Benerbaik pasti akan Dengan senang hati mendukung KKND Foundation juga mendukung Oke Karena gerakan buku itu Masih ada juga di KKND Foundation Ya kami punya paket-paket 300 buku Untuk satu perpustakaan Miskin Di berbagai daerah Boleh Bang Andi Thank you Dino ya Saya tidak salah mengatakan You are my inspiration A lot of Things in Something in commonnya Banyak banget ya Kami Saya dulu untung Gak masuk STM Kalau tidak Tiga orang diantara kita Ini sama Jadi gini Jadi gini Jadi Ayah saya Dalam Dalam keadaan sakit Dalam keadaan sakit Tanto kelas 3 SMP Saya kelas 2 SMP Dia bilang Eh anakku Jangan Ini ya Jangan bercita-cita Untuk kuliah Mbak Dinyembuhnya Mbak udah gak kuat Jadi Tawi Kau kejuruan ya Kau pilih lah apa Mau STM atau Sumea Atau dua kemungkinan ya Tanto Tawi Dengan berat hati Milih STM Dia STM STM listrik tuh Sampai sekarang juga Gak ngerti listrik Karena bukan jenisannya Nah saya kan masih kelas 2 Saya Ya saya akan Sumea Tapi saya diselamatkan Nilai saya bagus sekali Bang Andi Diselamatkan ya Diselamatkan oleh Ada paman saya Polisi Yaudah katanya Helmi saya yang nanggung Saya Pokoknya dia harus masuk Akabri Jadi saya selamat Masuk SEM Ini tadi bagus juga ini ya Tambahkan Tambahan dikit boleh ya Mindset tadi ya Bahayanya juga Selain kemiskinan Membuat anak-anak ini Akan Berada di lingkaran setan kemiskinan Karena dukungan Dukungan untuk ilmu pengetahuan itu berkurang Tapi ada mindset yang berbahaya juga Di kalangan anak-anak miskin Kalau dia lahir dari keluarga miskin Maka selamanya dia akan jadi miskin Nah dengan cerita-cerita tentang biografi orang-orang hebat Misalnya Bung Helmi ini Yang lahir dari keluarga miskin Dan bisa sukses Itu kan harusnya mengubah mindset Mendobrak pemikiran-pemikiran Yang membelenggu anak-anak Indonesia Bahwa kalau dia miskin Orang tuanya dulu pendidikannya cuma SD Maka dia paling tinggi SMP Itu salah besar Jadi ini juga tanggung jawab moral kita Untuk mengedukasi masyarakat di pedesaan Di daerah-daerah tertinggal Gak benar itu Kalau orang tuamu petani miskin Pendidikannya cuma SD misalnya ya Bukan berarti kamu akan sama nasibnya Atau lebih baik sedikit kamu jadi di SMP Gak bisa Jadi kuli bangunan Itu dianggap sudah lebih baik dari petani Nah karena itu saya kan semangat sekali Mendorong anak-anak muda kembali ke desa Menjadi petani milenial beberapa kali di itu Karena mindset tentang petani miskin Susah menderita Sengsara Itu gak benar juga ketika teknologi mulai masuk Nah dengan teknologi kan drone ya Kita bisa atur kapan Nyiramnya lokasi seluas apapun bisa Dengan aplikasi Kapan waktunya Udang ini dikasih makan Ditambah-tambah udang Semua teknologi mengukur besarnya Sapi makanannya dan proteinnya dan seterusnya Ini ilmu pengetahuan sudah mengintervensi Semua siklus yang dulu harus diikuti Dengan keadaan dan situasi yang relatif Memang terbatas Nah kalau teknologi sudah intervensi ke pertanian Pertanian peternakan perikanan harusnya keadaan akan lebih membaik Dan anak-anak harus diyakinkan bahwa hidupmu juga tidak akan terbatas terbelenggu oleh karena nasib orangtuamu hari itu Nah ini juga yang mungkin jadi kesan kita Sedih banget ya ngeliat apa Penelitian Semeru Institute cukup lama mereka bikin Sedih saya dengarnya ya 40% 86% anak orang miskin akan penghasilannya lebih rendah dari anak orang kaya Kalau dia udah Tapi ada tiga hal yang kenapa itu ya Kenapa anak orang miskin cenderung jadi miskin juga Satu akses perbankan Akses perbankan Jadi mereka itu kalau minjem gak bisa dari bank Karena bank kan butuh kolatra Dan mereka akhirnya korban pinjol Nomor dua akses pendidikan Nomor tiga adalah mindset Itulah wawancara saya dengan Bang Anido ya Semoga kita Yang punya kelebihan, keberuntungan Mari kita berbagi Kita jumpa dengan tamu saya selanjutnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!